Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal China yang akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT Virtu Dragon Nikel Industri dan PT Obsidian Stainless Steel Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara akhirnya ditunda Perundaan berdasarkan sepakatan antara pihak perusahaan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan situasi pandemi Corona saat ini Rencana TK asal China dikontrak masimal 6 bulan dan akan kembali ke negaranya setelah pekerjaan selesai 500 TK itu adalah karyawan kontraktor yang mempunyai skill untuk memasang alat produksi kami dimana setelah mereka melakukan pemasangan mereka akan kembali lagi ke Tiongkok, ke China Peminta Provinsi Sulawesi Tenggara belum bisa menerima kedatangan 500 tenaga kerja asing asal China di tengah pandemi virus Corona Kan namanya penundaan, ini kan mekanisme Regulasinya sudah ada Ya tapi kan belum bisa Suasana kebatinan kita hari ini belum bisa menerima hal seperti itu Ya kita tundalah Ratusan TK asal China yang akan bekerja di Kunawi, Sulawesi Tenggara baru diperbolehkan masuk jika usai pandemi virus Corona Namun di Jakarta kemarin, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Lutbisar Banjaitan menyebut TK asal China akan masuk ke Indonesia bulan Juni atau Juli mendatang Dari Kunawi, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, AINews melaporkan